Oke, kita berjalan ke proses ponologis, disimulasi, part 2 dari 2. Video ini tentang proses linguistik, spesifikasi fokus pada disimulasi. Disimulasi terjadi ketika dua nirbisun menjadi kurang sama dengan satu-satunya di satu-satunya. Direksi disimulasi bisa menjadi kembali, progresif, atau kembali, regresif. Non-contiguous disimulasi terjadi antara dua nirbisun, yang tidak berkaitan ke satu-satunya. Pertama yang beri contoh disimulasi di Inggris dan Spanian, menunjukkan bagaimana sesuatu nirbisun menjadi kurang sama dengan satu-satunya. Di Inggris, tata-tata-atc sering diprononasi sebagai et, Kerana simulasi di mana alveolar berubah menjadi velar sound. Dalam Spanian, kata-kata Hombre berubah dari amna dengan simulasi di mana nasal berubah menjadi atrial sound. Pertama juga menyebutkan contoh dari bahasa Windu, di mana midfowl berubah menjadi simulasi di mana alveolar berubah menjadi simulasi di mana alveolar. Video diselesaikan dengan memulai bahasa regressif simulasi lebih komentar daripada progresif simulasi. Seperti dengan regressif simulasi lebih komentar daripada progresif simulasi.